Selanjutnya terkait banyak perhatian bahwa bagaimana kita melindungi perubahan data Pertama selain menggunakan access control maka last of defense itu kita menggunakan audit trails Ada dua tipe audit trails yang kita taruh di dalam basis data itu sendiri Atau kita lempar keluar sistem yang namanya lockstore kita menyebutnya Contoh aktivitas yang kritikal adalah terkait dengan pengelolaan user atau pengubahan data Sebagai contoh berikut Next mas Ini adalah contoh saya redact yang mulia mohon maaf itu adalah informasi pribadi Dan mungkin kalau memang dibutuhkan untuk sebuah konfirmasi yang lebih detail itu bisa dikandungkan Jadi kita bisa lihat disitu ini adalah contoh unggah C hasil gitu ya Dan kita bisa lihat itu tanggal 14 jam 17.55 sampai tanggal 16 Jadi kalau ada yang bilang bahwa si rekap itu mati Mati itu adalah toko depannya pak Terima datanya itu masih tetap kita biarkan Oke Jadi kita harus lihat bahwa si rekap itu ada orang store data ada orang lihat data Kita bisa saja mematikan untuk store data Eh untuk melihat data Karena apa? Karena lagi kejar-kejaran membersihkan data yang katanya kotor Bukan katanya memang kotor yang harus dibersihkan sama teman-teman KPU Next Ini unggah C hasil ini Ini letaknya di luar mana? Di luar kluster si rekap gitu ya Sehingga kalau nanti nautubillah Si rekap itu ke-hack Maka log store itu berbeda klusternya dengan itu Ini contohnya Kalau tadi terkait dengan orang ngirim Ini terkait dengan log kalau user itu melakukan perubahan Ada catatannya Siapa melakukan apa Jadi berapa angkanya Next Dan perubahan ini juga kita catat di dalam basis data Oke Ini ada contohnya Perubahannya jadi berapa saja Jam berapa saja Jadi Satu data itu bisa diubah berkali-kali Karena mungkin saja orang itu hanya melihat Oh ya cocok Save Jadi karena petugas itu saking khawatirnya datanya salah Mereka itu melihat hal yang sama berkali-kali Yang mulia Next Ada beberapa statement yang menyatakan bahwa Data dari si rekap tidak berubah gitu ya Sejak 18 sampai 21 Sebagai fakta yang perlu saya sampaikan di majelis ini adalah Data yang pertama kali kita terima adalah dari Sorong Jam 11 waktu WIB Gitu ya TPS 1 Marikmai Malubtong Sorong Dan kita lihat yang di bagian bawah mungkin turun akan naik dikit Nah Itu adalah jumlah kenaikan gitu ya Mulai dari jam 18.30 gitu ya Sampai hari berikutnya Jumlah naiknya datanya seperti apa kiriman Nah kalau kita bicara kenapa kok baru 18.30 disitu Sebagaimana keterangan pers yang Kami Boleh apa ya Boleh ya Oke Kita dihantam Didos Sejak Pagi Dan baru kita bisa revive Sampai 18.30 Dan terpaksa harus punya banyak perjuangan dan kawan-kawan Sampai akhirnya ada ya beberapa tuduhan-tuduhan kita menggunakan itu ini itu Yang apa-apa yang penting 18.30 Rekan-rekan itu bisa naik Kita bisa lihat naiknya itu signifikan Gitu ya Karena kita belajar ya Apapun yang terjadi Teman-teman dari daerah harus kita hargai sudah ngambil foto Dan mereka harus bisa ngasukin data itu secepat mungkin Dan kita bisa lihat kebetulan gambarnya kayak segitiga ya Piknya Seperti itu Antriannya begitu Next Dan Nanti kita akan lihat Selama waktu itu Perubahan Perolehan angka 1, 2, 3 Itu akan meloncat nanti Ya Karena apa Agak naik dikit mas Eh balik lagi sorry Sebelumnya Sebelumnya Karena apa Biasanya Yang masuk itu Ordenya cuma 100-200 Per menit Lalu Begitu kita beres dengan urusan Didos Langsung naik datanya Dan itu akan loncat nanti Kita akan lihat di akhirnya Next Didos yang masuk dalam satu hari Itu di awal pemilihan itu sekitar 2 atau 3 Pada waktu akhir rekapitulasi kemarin Kita tuh dapet Didos itu selama seminggu Kayak minum obat 3 kali sehari Dan itu Bukan hanya dari negara-negara yang kita biasa duga ya Sampai negara-negara Eropa pun Bukan berarti negara Eropanya ya Tapi origin dari trafficnya itu dari Eropa Eropa pun biasanya Gak melakukan itu Itu melakukan Ya tapi alhamdulillah Ya Allah masih ngelindungi kita semua ya Masih lancar ya pak ya Rekapitulasi ngecek-ngecek Gambar-gambar itu ya Oke alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!